Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Gue bilang pagi karena video ini diambil di pagi hari. Sengaja kita mau start jam 3 karena kita mau sampai di kota tujuan lebih awal. Jadi biar nggak penasaran, terus aja tonton sampai akhir karena banyak keseruan di perjalanannya, guys. Solar udah pol. Solar. Sebelum lanjut perjalanan, kita mampir dulu ke minimarket untuk mempersiapkan logistik keberangkatan. Gue biasanya kalau perjalanan jauh, nggak biasa minum kopi. Jadi mungkin teman-teman yang bisa bersih nggak sih gigi gue? Kotor ya? Ya, kalau gue biasanya jalan jauh, guys. Itu biasanya minumnya energy drink ya, jadi nggak minum kopi. Dulu pernah gue coba minum kopi biar melek, ternyata nggak mempat. Itu aja. Jangan lupa air putih. Lebih penting air putih daripada energy drink sebenarnya, guys. Jangan lupa air putih. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 apa yang mau disampaikan sih Ben? heee, dadah dadah itu, kalau dari range mobil, ini katanya masih bisa 3537 km lagi katanya full tanknya si Pajero exit ini mungkin apa enggak, gue gak tau, dan gini guys heee, mau minta kamera ya acting nangis kayak acting Cafe Ronda 1, gue juga acting coba, acting coba gitu, acting giliran dikasih gak mau tadi gue estimasi, disini di odotrip gitu-gitu M-A-I-D ala lawas 8,5 liter per 100 km jadi tadi udah gue coba kalkulasi itu pas 8,3 ya dapetnya 12 12 12 km per liter ya menurut kita sih ya cukup hemat lah nih bahan bakarnya gak begitu boros dengan muatan 5 orang dewasa, 1 bayi dan full di atas muatannya banget banget gitu guys enak sih enak, jadi lu jalan gak pake mikir banyak dan bahan bakarnya ya gitu lah ya kalian bisa asik lah pokoknya ya lah perlu banget nih kayaknya nih ya untuk di sikat exit 2009-2011 oke juga besinnya oke-oke oke guys ini sekarang sama Vero di depan lagi lagi di rest area nyantai-nyantai tadi caca abis dari toilet kenapa Vero? mau ngomong apa gak mau? nah coba sesama bayi maksudnya itu apa? kalau itu artinya apa itu? artinya apa Vero? jadi tadi tuh sempat kata Vero Segi pas bawa nanjak nanjak agak pake gas dalem tiba-tiba pas dilepas mau ngegas lagi tuh ngelos ya tenaganya tiba-tiba kosong ngedrop 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 ya ngedrop abis itu mesin mati mati kan cuy? total ya? kayak apa ya? kayak hilang aja kayak yang apa? fuel tuh gak masuk gitu fuel pumpnya kayak gagal gitu nah ini abis itu CE nyala mesin mati kita menepi terus nyalain lah pas dinyalain gak ada masalah sama aja kayak biasa tapi CE nya nyala cuy ya CE nya nyala ini kemungkinan kalau dari diagnosa orang awam seperti kita kemungkinan nih antara fuel pump atau ada kayak pompa yang di dalamnya di dalam ini di dalam tanky atau ada komponen pendukungnya cuy kemungkinan kotor atau rusak atau udah lemah ya atau ini udah kotoran udah mengendap selama berapa tahun dan 150 ribu kilometer jadi kemungkinan harus dibersihin kalau masalah sih gak begitu sih kalau menurut gue sih karena tenaganya sama-sama aja gak ada masalah yang lain AC masih dingin ini faktor umur dan usia gitu kita nanti lanjut lagi perjalanannya Terus Terus ST Jumbo ST Jumbo ST Jumbo ST Jumbo ST Jumbo ST Jumbo gue baca ya di pinggir jalan cuma 3 ribu wow gila kalau lo butuh minuman di Solo beli 3 ribu pagi-pagi bisa sampai siang jangan-jangan jadi hidup cuma sehari 3 ribu 3 ribu pagi sampai siang siang sampai malam 3 ribu lagi jadi 6 ribu tuh untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan ini gitu ya gila sih kebutuhan cairan luar di atas diabetes lu diabetes musang belakangan bos diabetes hanya ada di laboratorium hahaha tapi di tokonya gak ada gak jual soalnya dia hahaha gitu ya guys jadi kayaknya biaya hidup disini sangat murah apa perlu kita menambah cabang ya gindah apa nih ke Solo nih gas nih sekarang kita lagi ada di jalan Wonggo Konggo Wongso ya guys salah satu jajanan yang tadi gue bilang enak jadi sebenernya deket sini tuh banyak banget makanan ya gak hanya ini tapi ini salah satu yang legendaris namanya sumber bestik pak darmo gue pernah makan nyobain dan ini bikin lagi terus kalau malem luar biasa rame parah ini pas banget baru buka lagi set up tempat kita coba aja lihat udah bisa mesen apa belum guys let's go jadi aku mau tadi ya sambil nunggu kita mesen es coklat cuy, es coklat harganya Rp. 5.000, dapet apaan Rp. 5.000 disini? Rp. 5.000 beneran, gila cobain guys. langsung kita cobain gimana rasanya segar cuy. kayaknya bukan salah setan sih, kayaknya juga bukan seduhan juga. gila segar juga cuy, Rp. 5.000 di Solo. coba kita tanya nih, sama Bro Sek, gimana rasanya Bro Rp. 5.000? gak dapet nih di Jakarta kayak gini. ini minimal Rp. 15.000 nih. di Jakarta katanya minimal Rp. 15.000. ya bener juga, iya bener. hanya disini? parkir atau ini? gue pilih ini. oke budis, kembali lagi di villa. apa namanya itu villa ya? Asia, sekarang kita udah bongkar. kita udah unboxing makanan, kita taruh disini. ada nasi putih, ada bihun ya. kalian bisa lihat nih, bihunnya. ini menggugah banget guys ya. ini menggugah banget, ancaman ya. gila. bihun udah, disini ada juga bistik daging ya. bistik dagingnya juga luar biasa, menggugah selera. ini gila. ini gila, gila, gila. kentangnya, ada sayurnya, ada wortel. ini ada bawang. gokil, gokil. nanti kita coba. terus disini ada dadar ya. ada dadar daging. tuh. jadi ada daging, terus di dadar pakai telur. ada kuahnya juga. ini luar biasa. ancaman. ada juga kentangnya. gila. gila banget. terus kita lanjut lagi. jangan bingung. disini ada, oh ini terakhir. kalian harus lihat. disini ada lidah goreng ya. salah satu yang terkenal dari sumber bestik Pak Darmo. lidah goreng sama bawang putih atau garlicnya. ini gurih mampus guys. gurih mampus. terus gak kalah. penting disini ada kulit. kulit goreng ini crunchy mampus. gue to restart. karena ini rasanya ini. kalian boleh denger. sedikit kesini kameramen. mampus Pak. kalau lo makan. kalau bisa disana langsung. karena pasti lebih crunchy ya. karena ketika kita bawa pulang. agak keringetan sedikit. jadi rasanya gak begitu crunchy. tapi kalau disana. bener-bener mampus rasanya. terakhir. terakhir. lo harus lihat. lo harus coba. nih. pangkal lidah atau bonggol. kalau lo dateng. di menu gak ada gak ya. ini gak ada. adanya kalau lo minta langsung. ke. bapaknya. yang jualan. dijamin. lo nagih balik lagi. kalau ditanya. yang enak yang mana. gue paling suka yang ini. ya. di tempat lain gak ada. gue bener-bener nemuin. se-enak ini. dimasak. pake bawang putih. kacau. hancur banget. apa lagi. kalau lo beli. mesen. nasi goreng. pake. tangkal lidah. pake kulit. gila hancur. ancaman guys. tadi gue langsung hajar. karena udah kelaperan. sebenernya sih. tadi sempet ya. kita minum tadi. kalian lihat. agak ngisi. tapi ketika kita buka. kita unboxing. lo langsung tiba-tiba lupa. langsung laper lagi. hajar. semuanya. mantep. madep. kayak gue gak kecewa. kita lanjut. dan gue mau ngasih. apa ya. ngasih. spill dikit ya. gitu ya. gimana rasanya. gue mau menuju ke kalian. yang ini nih. ya. nih. kalian bisa lihat. gue sedikit ambil. nih. hmm. yang namanya pangkal lidah. ya. coba di shoot. kameramen. pangkal lidah. rasanya gimana. ini gila. hmm. tender banget. gurit. gurit. khas dari lidah. wah gila. hmm. hmm. hancur banget guys. hancur. hancur. jangan lupa pakai bawangnya. garlic. gue suka banget nih. hmm. olah. kita langsung sambung di hari besok. hmm. spill aja. ada. restoran. sate kambing. bunto. gue bejo. kalo kalian pernah denger. ini salah satu. hmm. kuliner. khas dari solo. yang patut kalian coba. jadi stay tune. jangan lupa di. like. subscribe. dan share video ini. loncengnya diaktifin. biar kalian gak ketinggalan. oke. hubungan lanjut makan. jangan lupa. yang tadi. stay tune. sampai berjumpa. sub indo by broth3rmax